Unit pelaksana tugas atau UPT Kantor Samsat Tarakan terus melakukan inovasi pelayanan guna mengejar realisasi pendapatan pajak dari sektor kendaraan bermotor. Kepala UPT Kantor Samsat Tarakan, Usman, mengatakan pihaknya saat ini melakukan beberapa program untuk bisa menambah realisasi pajak di akhir tahun 2021. Salah satunya dengan gencar melakukan sosialisasi terhadap relaksasi, pembebasan denda administrasi pajak, dan keringanan pokok pajak kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kebijakan tersebut, ada pun keringanan yang diberikan yaitu penghapusan denda administrasi pajak sebesar 100 persen, kemudian memberikan keringanan pembayaran pokok pajak kendaraan bermotor sebanyak 20 persen. Dijelaskan Usman, pihaknya menyiapkan program Samsat Ghost to Campus di mana akan menghadirkan mobil Samsat keliling untuk pelayanan pembayaran pajak kendaraan. Selain itu juga akan mengarahkan agar mahasiswa bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan melalui aplikasi e-Samsat. Nantinya juga akan melakukan program Samsat Anywhere. Melalui program tersebut, ia ingin menghadirkan pelayanan Samsat di beberapa tempat layanan publik, bahkan akan masuk ke beberapa perusahaan yang memiliki karyawan cukup banyak. Sementara untuk tempat yang jauh dari perkotaan seperti Juwata Laut, Pantai Amal, dan Tanjung Pasir akan dikhususkan dengan program Samsat Weekend. Dijelaskan Usman, ia akan menempatkan beberapa petugas Samsat di kantor kelurahan, guna melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan. Apalagi saat ini, Pemkot Tarakan sedang melakukan program pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB yang dilakukan di kantor kelurahan. Maka dari itu, ia akan berkoordinasi dengan Pemkot Tarakan agar ada juga pelayanan pembayaran pajak kendaraan di kantor kelurahan. Pelayanan Samsat yang di kota, khususnya yang mereka berada di kelurahan, jadi kita menyesuaikan dengan program-program permintaan kota. Jadi karena mereka intensifikasi, saya lihat itu pembayaran pajak bumi bangunan yaitu di kelurahan, maka kita juga mencoba untuk bisa berbarengan. Jadi berbarengan di sana, kita melakukan layanan pembayaran pajak kendaraan secara delivery di kelurahan tersebut. Jadi nanti kita, atau nanti saya tempatkan personal-personal saya di masing-masing kelurahan, di perkotaan. sedangkan yang jauh, itu kita gunakan Samsat Weekend. Ya, di pelurahan-pelurahan yang jauh. Nah, mudah-mudahan untuk pelaksanaan Samsat Weekend itu, jaringannya bisa, ano, apa, bisa bagus ya, bisa dapat melanyani. Elia Zarsimon melaporkan.